Intro Hai selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ino Wajati Wirono. Apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa. Hari ini saya ingin berbagi kepada Anda semua Property Agent Profesional tentang bagaimana Anda bisa sukses di bisnis Property Agent. Ada beberapa poin, simak baik-baik. Yang pertama, tentunya harus membuat persiapan dan rencana. Anda sebagai seorang Property Agent Profesional harus membuat persiapan dan rencana yang matang. Banyak orang memilih profesi Property Agent karena waktu yang fleksibel, karena waktu yang luas untuk diatur sendiri. Namun ada pula yang akhirnya blunder atau terjebak dengan mindset tersebut. Karena dengan waktu yang fleksibel, akhirnya tidak disiplin, kemudian juga mengikuti alur kerja mengalir dan tidak membuat rencana yang matang. Nah, Anda sebagai seorang Property Agent yang ingin sukses di bidang ini, yang ingin sukses di industri ini, Anda harus disiplin, Anda harus menentukan persiapan dan rencana yang matang. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan setiap hari harus Anda rencanakan dengan matang. Sebagai contoh, Anda sebagai seorang Property Agent Profesional harus mengiklankan listing Anda di media online dua listing satu hari misalnya. Nah, ini akan menunjang Anda dalam closing property Anda. So, Anda akan menunggu hasil di akhir iklan Anda. Anda harus membuat proyeksi, membuat rencana harian Anda lebih detail dan lebih matang. Itu yang membuat persiapan yang matang dan detail. Baik, yang kedua, bangunlah figur yang meyakinkan. Bangun diri Anda, bangun figur Anda sebagai figur yang meyakinkan. Kebanyakan agent baru memilih bergabung dengan broker ternama, kantor broker terkenal. Itu mereka yakinin akan menambah sukses. Menambah presentasi kesuksesan para agent property. Dan menambah koneksi baru dengan mudah atau klien baru dengan mudah. Namun jangan lupa bahwa Anda tetap harus membangun profil diri Anda meyakinkan untuk menarik konsumen lebih percaya kepada Anda. Didorong dengan strategi yang jitu, membangun brand yang profesional tentunya akan mempermudah bisnis Anda. Jadi, meskipun berada di brand ternama, di dalam tim yang besar, di kantor yang cukup terkenal atau famous, maka figur tentang diri Anda itu tetap penting dan nomor satu. Karena once property agent adalah person, key person yang akan berusaha dengan klien atau pelanggan yang Anda akan handle. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Anda hidup di dunia atau di era digital. Manfaatkan media online yang ada. Manfaatkan dengan baik media online yang ada. Dikutip dari laporan Google dan NAR, sekitar 90% calon pembeli rumah mencari propertinya melalui media online. Sekarang banyak sekali marketplace properti yang memuat iklan properti. So, pakai itu, gunakan itu sebaik-baiknya agar Anda dapat menempuh closing, agar Anda dapat mendapat penjualan dari media online selain dari jalur konvensional. Memanfaatkan media online sebagai salah satu media pemasaran proyek properti atau properti yang Anda handle. Langkah awal yang Anda bisa lakukan adalah membuat blog atau memasang iklan pada portal atau marketplace properti yang ada. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah dikenal secara online. Sebagai agen baru, portal properti atau marketplace properti, Anda bisa pilih. Sekarang juga ada yang gratis, seperti 99.co.id. Kemudian, dapat membantu Anda juga menjangkau calon pembeli prospektif dalam 24 jam, 1 hari, dan 7 hari dalam seminggu. Itu menangnya dunia online. Jadi, tidak pernah ada libur di dunia online. Di dunia yang sangat tidak bersekat dari belahan dunia manapun dapat mengakses marketplace properti atau portal properti Anda. Kemudian yang keempat, bersosialisasi dan perluas koneksi. Anda di zaman yang sekarang adalah zamannya kolaborasi. Anda hidup di era yang serba menggunakan kerjasama, saling bertukar informasi, saling bekerjasama, kemudian juga saling berkolaborasi. Agen properti akan bersentuhan dengan banyak pihak. Mulai dari pelanggan, mulai dari klien, notaris, dan developer. Kemudian, untuk itu, koneksi yang luas berpengaruh terhadap kesuksesan Anda. Ketika Anda berada di suatu tempat, Anda harus dikenal. Ketika Anda tidak dikenal sama sekali, maka coba berpikir, apakah yang sudah Anda lakukan selama ini. Untuk membangun sebuah koneksi sosial secara tepat, Anda harus memanfaatkan media sosial sebagai alat berkomunikasi dengan klien atau pengguna jasa Anda. Ya, sisikan waktu Anda setiap harinya untuk menyiapkan komunitas sosial, kemudian serta mengirimkan konten yang bermanfaat untuk meningkatkan leads Anda secara signifikan. Yang kelima, agar Anda sukses di industri ini adalah kelompokan klien Anda. Mulai klasifikasikan klien Anda. Sebagai orang baru, Anda mungkin akan dihadapan kepada kondisi dan keadaan yang tidak terduga. Ya, beberapa klien mungkin tidak mudah melupakan Anda atau belum menjadi top of mind untuk klien-klien tersebut. Kemudian, jangan fokus kepada satu dua orang saja. Perbanyak, kemudian Anda kelompokkan, Anda klasifikasikan. Layani setiap klien Anda dengan baik, dengan layanan yang sempurna, kemudian juga untuk layanan kurna jual, Anda juga harus melupakan. Kadang-kadang, seorang property agent lupa ketika sudah closing, ketika sudah transaksi, tidak pernah di follow up kembali, tidak pernah disapa. Ini sangat penting, karena ini akan memungkinkan Anda mendapatkan repeat order. Ya, akan repeat order, mereka akan membeli, mereka akan mereferensikan kepada koneksi atau kerabat mereka. Kemudian, ketika Anda sudah melayani mereka dengan baik, kemudian Anda akan mengklasifikasikan, Anda akan kelompokkan sesuai dengan demografi dan kebutuhan dari masing-masing mereka. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah untuk memberikan informasi tentang property yang mereka butuhkan dari jenis-jenis pengelompokan Anda. Anda harus mempersempit area spesialis Anda, jangan terlalu lebar, jangan terlalu luas ya. Misalnya, Anda di wilayah Sumatera Selatan, Anda memegang seluruh Sumatera Selatan, itu tidak spesifik ya. Anda harus mempersempit area spesialis Anda. Sama seperti profesi lainnya, seorang agen yang profesional harus memiliki spesialisasi. Ya, pilih salah satu bidang yang menarik untuk Anda pelajari lebih mendalam. Misalnya, pelatihan atau seminar mengenai agent untuk green building misalnya. Misalnya untuk RSA, atau rumah komersil, atau ruko, atau apartment. Jadi, pilih Anda untuk benar-benar menjadi seorang spesialis, menjadi seorang konsultan bagi klien yang tidak mencari properti yang berstandar seperti yang Anda inginkan. Atau yang menjadi spesialisasi Anda. Dengan spesialisasi yang Anda miliki, Anda bisa membuat branding ahli kepada bidang tertentu, sehingga Anda dapat mengembangkan bisnis Anda dengan cepat. Baik, agar Anda sukses di industri ini, yang ketujuh adalah Anda harus memperkaya pengetahuan. Upgrade skill Anda, agar Anda mampu berbicara equal dengan klien yang Anda hadapi. Tidak hanya sektor properti, sektor dunia, sektor keamanan, semua. Ketika Anda ngobrol dengan klien, maka Anda akan nyambung. Ya, ikuti beberapa pelatihan atau seminar seputar properti di dunia pemasaran untuk memudahkan Anda membantu klien Anda menentukan pilihan propertinya. Ya, agar terpercaya juga bergabung di kantor yang bersiu PM4 dan mempunyai sertifikat dari asosiasi. Kemudian yang kedelapan, Anda harus bersikap profesional. Ya, untuk menjaga kredibilitas dan integritas Anda sebagai agent pemula, selalu terapkan sikap yang profesional dengan koneksi dan klien Anda. Jadilah agen yang jujur dalam setiap tindakan Anda. Selalu membalas email, telepon, dan WhatsApp. Baik, itu tadi adalah delapan cara agar Anda bertahan dan sukses di industri ini. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa komen. Selamat pagi, salam investasi. Terima kasih telah menonton!